Ketika Valentino Rossi memutuskan untuk pensiun pada MotoGP tahun 2021, banyak pihak juga mengatakan bahwa MotoGP tidak akan seseru ketika ada dirinya. Namun Durna menegaskan posisi Rossi tidak akan sebesar MotoGP. Apa maksud dari Durna? Mari kita bahas. Banyak orang yang beranggapan bahwa MotoGP tanpa Rossi akan terasa hambar, seperti layaknya sayur tanpa garam. Namun, Durna menegaskan bahwa Rossi tidak akan sebesar MotoGP. Menurut bos Durna, Carmelo Espeleta, mengatakan bahwa nama Rossi tidak akan pernah sebesar MotoGP. Karena, Rossi memiliki batas usia yang tidak mungkin bisa dilawan oleh seluruh manusia sekalipun. Rossi tidak bisa balapan hingga 60 tahun. Dalam sebuah olahraga, usia kurang lebih tergantung pada apa yang Anda lakukan. Rossi telah meregangkan karirnya sejauh yang dia anggap perlu, kata Carmelo Espeleta. Rossi telah mengalami masa kemerosotan dalam dua tahun terakhir. Terbukti dengan kelas main MotoGP, Rossi yang selalu menjadi bulan-bulanan para pembalap muda. Ini pun juga ditegaskan oleh Espeleta, dengan menyebut bahwa Rossi dalam dua tahun terakhir tidak terlalu dihargai lagi. Saya pikir, dua tahun terakhir Rossi tidak terlalu dihargai, karena orang fokus ke rider lain sementara Rossi finish ke-11. Tapi Rossi di Valencia berada di urutan ke-10, hanya satu detik lebih lambat dari pemenang balapan. Dulu gap sedetik bisa finish ke-3, tetapi sekarang posisi 15, 10, dan 18. Lanjut Carmelo Espeleta. Meski tidak akan bisa menjadi abadi, namun Rossi telah berhasil membawa nama MotoGP dikenal ke penjuru dunia. Setiap disebutkan nama Valentino Rossi, maka dalam pikiran langsung mengarah kepada MotoGP. Dan Durna pun juga mengakui hal tersebut dengan mengatakan terima kasih kepada sang legenda. Satu-satunya hal yang bisa saya katakan kepada Rossi adalah terima kasih atas apa yang telah dia lakukan, dan saya tidak bisa memintanya untuk memperpanjangnya, kata Carmelo Espeleta. Suka atau tidak suka, Rossi adalah seorang manusia yang bakal termakan usia, dan sudah sewajarnya, dia akan berlalu dengan era yang baru. Namun, catatan dan fenomenalnya sang legenda ini akan tetap terjaga. Valentino Rossi pun sepertinya juga sudah paham akan hal tersebut. Dia pun sudah membuat beberapa suksesor untuk mengganti dirinya. Sebut saja Francesco Bagnaia, Franco Morbidelli, Luca Marini, dan juga Enea Bastianini, yang merupakan lulusan dari VR46 Academy, yang juga adalah murid-murid dari Valentino Rossi. So, mas bro, apakah Panjenengal masih akan melihat MotoGP 2022 dan seterusnya tanpa Valentino Rossi, ataukah menjadi kaum kolot, yang hanya akan berhenti ketika Rossi juga berhenti? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Silahkan tuliskan 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 tulis